Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dengan tampil dominan di lini tengah dalam laga kontra The Gunners Arsenal. Tapi tunggu, tak hanya sekedar dominan, dirinya juga berhasil menciptakan 2 gol dan 1 asis, yang sekali lagi menggambarkan betapa jenius pemain satu ini, terlebih dengan bagaimana ia mencari stone di kotak penalti. Laga Manchester City kontra Arsenal yang menjadi laga paling menentukan dalam upaya memenangkan gelar Premier League musim ini, akhirnya usai dengan kemenangan dari tim Pep Guardiola, tak tanggung-tanggung. Penampilan impresif dari Squad The Citizen berhasil membawa mereka unggul dengan skor telak 4-1. Dengan gol dari Squad City, masing-masing diciptakan oleh Kevin De Bruyne dengan praise-nya, John Stone dengan headernya, serta Holland jelang laga usai melalui sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti. Keberhasilan Pep untuk meraih kemenangan malam ini sendiri secara umum memang tak terlepas dari penampilan kolektif tiap pemain yang menawan, dimulai dari rapinya lini belakang hingga lini tengah dan lini serang yang tajam. Tapi di luar topik, bagaimana strategi City bisa menghancurkan Arsenal, Kevin De Bruyne punya cerita menarik soal bagaimana perannya di atas lapangan. Ya, bermain dengan posisi free roll untuk bergerak lebih ke dalam dan meninggalkan partly di lini tengah. Memang membuat De Bruyne malam itu bisa jauh lebih mengancam. Hasilnya, kombinasinya dengan Holland pun menjadi senjata mematikan yang membawa City unggul cepat malam itu. Dua gol pun berhasil De Bruyne ciptakan, tapi tak sampai di situ saja. Berbekau visi dan kejeniusannya, beragam peluang juga berhasil ia kreasikan. Sebelum akhirnya, sebuah asis juga ia berikan untuk John Stone malam tadi. Kejaan Ya, penampilan epic dari Kejaan Kevin De Bruyne pun membuatnya mendapatkan rating tertinggi dari SofaScore malam tadi. Bermain 80 menit, ia mendapatkan rating 9,3. Ia sendiri tercatat berhasil membuat 45 sentuhan dengan bola, menciptakan 2 kipas, 4 tembakan dengan 2 on target, 1 assist dan juga 2 goal. Sebuah aksi yang membuatnya mendapatkan standing ovation dari public Etihad saat ditarik keluar Guardiola. Kebebasan kepada Kevin dijalankan dengan sempurna. Yang seperti dikatakan oleh Pep Guardiola, Kevin mendapatkan kebebasan atau peran free roll dalam laga ini. Dan itu membuat ia bisa dengan bebas membaca permainan untuk menentukan kemanakah ia harus bergerak. Hasilnya ia bergerak lebih ke dalam dan itu berhasil membuatnya mendapatkan lebih banyak ruang bebas. Kemampuan membaca situasi itulah yang membuat De Bruyne menjadi salah satu pemain paling jenius di lini tengah. Pep had said to you, just go out there and have a free roll and just play where you want to play. Hurt the opposition, you were in so much space behind Partei and you looked like you really enjoyed that roll. Yeah, I think normally we play a little bit with two number eights and I think he wanted a little bit more control because the way that they pressed, so Gundo would be like a double six and I had to choose more the moments depending on who presses out of Xhaka or Partei. And if Partei was pressing, I would try to go in his back and the opposite around. Raja Assist, bukan asis sembarangan Banyak orang mungkin salah paham dan menilai jika umpan crossing ke kotak penalti adalah sebuah asis keberuntungan karena akan ditentukan oleh dual pemain yang menyambut bola di kotak penalti. Tapi untuk Kevin De Bruyne, hal itu jelas berbeda. Momen ini akan membuktikannya. Sebelum memberikan umpan ke John Stones, keduanya tampak telah saling memberikan kode untuk menyirimkan pesan. Di mana hal itu dijawab De Bruyne dengan memberikan crossing ke arah Stones yang sangat akurat. Ya, saat ini sendiri dengan tambahan satu asisnya, Kevin De Bruyne telah memiliki 27 asis di semua kompetisi. Terbanyak dari lima liga top Eropa, unggul dari Messi yang berada di peringkat dua dengan 19 asis. Momok Nyata Squad Arsenal Taukah kamu siapakah tim paling disukai oleh Kevin De Bruyne? Jawabannya adalah Arsenal. The Gunners adalah tim yang paling sering dibobol oleh pemain 31 tahun asal Belgia itu. Di mana, tercatat dengan tambahan dua golnya malam tadi, Kevin kini telah memiliki 8 gol dari 11 laga yang telah ia mainkan bersama tim Meriam London tersebut. Keberhasilan dari Kevin untuk menciptakan dua gol dan satu asis sendiri nampak membuatnya sangat senang. Melalui akun media sosial Twitternya, ia bahkan membagikan foto dengan caption menarik, yakni no words needed atau tidak perlu kata-kata saat permainan yang mereka tunjukkan di lapangan seolah menggambarkan jika Manchester City lah calon kuat juara IPL musim ini. Sementara itu, dengan tambahan dua gol dan satu asisnya, kini De Bruyne telah tercatat membuat 9 gol dan juga 28 asis di semua kompetisi. Ia tercatat sebagai top asis di IPL dengan 16 asis. Ya, jadi itulah cerita bagaimana Kevin De Bruyne menunjukkan jika ia adalah master asis yang jenius. Terima kasih telah menonton!